Halo selamat sore teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini kita dalam pelayaran dari Surabaya ke Belitung besok siang kita sudah tiba di Belitung kita masih di Laut Jawa ya ya teman-teman saya kali ini mau membahas bagaimana masih menjadi perdebatan diantara kita teman-teman pelaut dimana banyak teman-teman pelaut yang menggunakan channel radio untuk menjadi tempat mengobrol ataupun bertukar informasi yang tidak perlu ataupun tidak dalam konteks sedang berkomunikasi untuk keperluan daripada pelayaran itu sendiri banyak teman-teman menganggap teman-teman yang melakukan ini adalah teman-teman yang tidak tahu aturan jadi mari kita bahas dari kalau dari saya pribadi sendiri kalau mungkin kita sedang mengobrol di channel VIF radio itu dalam situasi padat komunikasi dimana banyak kapal sedang bertukar informasi ataupun sedang di alur pelayaran jelas itu adalah salah besar bagi teman yang melakukan hal itu bahkan bagi mereka yang suka memutar lagu atau memutar hal-hal yang tidak penting di channel radio jelas itu adalah suatu kesalahan besar dan mencerminkan bahwa seorang pelaut itu tidak berpendidikan dalam menggunakan komunikasi radio tapi kalau dalam kondisi di laut bebas seperti ini tidak ada kapal lain jadi saya contohkan misalnya saya ada satu kapal lain yang sedang saya bicara jadi hanya intinya hanya dua kapal di tengah laut begini saya mengobrol saya rasa sah-sah saja kenapa? karena kadang-kadang kalau di laut bebas kita itu bosan juga kita perlu mengobrol dengan orang lain apalagi kalau jaga sendirian begini kalau jinjur munik kita sedang hadiah ya kita tetap butuh teman mengobrol supaya tidak bosan tidak ada salahnya menurut saya menggunakan channel V-Hype untuk mengobrol dengan kapal lain bagi saya semua channel yang ada di V-Hype itu adalah channel kerja jadi tergantung daripada kita cara menggunakannya intinya adalah bijak dalam menggunakan alat komunikasi yang satu ini terima kasih sudah menonton video ini untuk bermanfaat tetap semangat salam satu jangka selamat menikmati